Intro Eh eh, pause dulu ya Sebelumnya, subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Assalamualaikum, halo sosial lober semua Jumpa lagi dengan saya di Masak Bareng Korin Nah kali ini saya mau buat pastel goreng isi bihun ayam Yang penasaran bagaimana cara buatnya? Ikutin video berikut ini ya Sebelumnya saya mau jelasin bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastel goreng isi bihun ayam Nah ini dia bahan-bahannya 225 gram tepung terigu protein sedang 25 gram maizena 1.4 sendok teh baking powder 1.5 sendok teh garam 1.4 sendok teh kaldu ayam bubuk 30 gram margarin 1 butir telur 50 ml air es 3 butir telur rebus dipotong 8 bagian 250 gram dada ayam filet dipotong kotak kecil 75 gram bihun di sedu 100 gram kentang dipotong kotak kecil digoreng berkulit 100 gram wortel dipotong kotak kecil 3.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk 1.5 sendok teh gula pasir 1.5 sendok teh kaldu ayam bubuk 2 sendok makan minyak untuk menumis 2.5 sendok teh gula pasir 4 butir bawang merah 2.5 siung bawang putih 5 buah cabai rawit merah Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pastel goreng isi bihun ayam Nah kita langsung ke proses pembuatannya Nah kita buat isiannya terlebih dahulu Nah kita panaskan minyaknya terlebih dahulu Kemudian kita masukkan bumbu halusnya Nah bumbu halusnya kita tumis sampai benar-benar wangi Supaya hasil tumisannya itu tidak langu Untuk membuat pastel yang garinya awet biarpun pastelnya masih dingin Pastikan saat membuat isian itu harus benar-benar kering Atau kita bisa tiriskan di atas peniris minyak Setelah tumisannya matang Jadi semua cairan, semua minyaknya itu turun ke bawah Dijamin pastel yang dibuat Sasseloros itu bakalan awet renyahnya meskipun sudah dingin Bumbunya sudah harum Terus kita masukkan ayam Yang dicincang halus Nah ini kita aduk sampai berubah warna Ini ayamnya sudah berubah warna semua Kita masukkan wortelnya Dan juga kentangnya Kita bubuhin dengan garam Merica Gula pasir Dan kaldu ayam bubuk Diaduk sampai semuanya meresap bumbunya Setelah meresap kita masukkan bihunnya Pastikan untuk memasak isiannya harus benar-benar kering Supaya pastel yang dihasilkan nantinya Itu akan garingnya tahan sampai pastelnya dingin Ini sudah mengering dan semua teraduk dengan rata Kita sisikan terlebih dahulu Sambil menunggu isiannya dingin Kita bikin kulitnya Nah kita gunakan tepung terigu protein sedang Mesena Baking powder Seperempat sendok teh Kita pakai garam Kaldu ayam bubuk Nah ini dicampur rata dulu Kemudian kita masukkan margarinnya Nah ini diaduk sampai berbutir-butir Nah kemudian kita masukkan telurnya Kita kocok lepas dulu Kemudian kita masukkan air esnya Nah ini kita menggunakan air es Supaya si kulit pastelnya hasil nyarnya Untuk mengaduk kulit pastel Jangan sampai kalis ya Jadi cukup sampai menggumpal saja Karena nantinya kulit pastel yang diaduk Cukup menggumpal saja Nantinya itu akan kalis dengan sendirinya Cukup seperti ini saja Kemudian kita bulatkan Atau kita bisa masukkan ke dalam plastik Kemudian kita tekan-tekan Seperti ini Nah ini kita diamkan dulu Di dalam lemari pendingin Selama 30 menit Nah ini kulit pastelnya Sudah kita keluarkan dari lemari pendingin Kita tekan-tekan Supaya adonannya menyatu Nah kita sudah pasang Alat penggilingnya Nah kita mulai dari Ukuran yang paling besar Kalau adonannya kering seperti ini Tidak usah khawatir Tidak usah buru-buru menambahkan cairan Karena nantinya Adonannya akan kalis sendiri Dengan cara digiling berkali-kali Sudah mulai Menyatu Nah ini sudah mulai rata Kita kecilkan Tergiling terus Sampai ketebalan yang diinginkan Dan permukaannya licin Seperti ini Nah terus kita Potong dengan Ringkater seperti ini Ini diameter 9 cm Kemudian kita Isi Menggiling kulit pastel Jangan terlalu tipis Nah jika selama ini Saksai Locos mengira Menggiling kulit pastel Semakin tipis Nantinya akan semakin renyah Itu salah besar ya Karena menggiling kulit pastel Terlalu tipis Nantinya akan Cepat melempem Nantinya Setelah digoreng Nah setelah digiling Kita isi dengan Isiannya Isiannya Kita isi telur Nah kita tekan-tekan Bagian Pinggirnya Sampai rapat betul Kemudian kita pilin Pastelnya sudah dipilin semua Nah sekarang Langsung ke proses penggorengan Nah proses menggoreng pastel adalah salah satu Yang paling penting nih Gunakan minyak yang banyak Terus pastikan minyaknya sudah panas betul Kemudian Kita masukkan pastelnya Nah ini kita kecilkan apinya Nah kita siram-siram Supaya kulitnya itu Ada Sektur bintil-bintilnya Nah ini minyaknya masih dalam keadaan mati Sambil disiram-siram Nah kalau minyaknya suhunya Sudah mulai dingin Kita bisa nyalakan apinya lagi Gunakan api sedang saja Nah pastel ini ternyata Bisa disimpan Untuk di stok Nah kita bisa ngorengnya setengah matang Kemudian kita simpan Di dalam wadah kedap udara Terus disimpan di freezer Nah kalau Saat akan menyajikan Keluarkan Biarkan dia di suhu ruang dulu Baru digoreng sampai matang Nah ngoreng dua kali ini Juga bisa Membuat kulit pastelnya Menjadi renyah Nah ini sudah mulai matang Warnanya sudah kecoklatan Kita tiriskan dengan cara berdiri Supaya minyaknya tiris betul Nah ternyata Minyak yang menyerap ke dalam pastel Juga Jadi salah satu penyebab Pastelnya menjadi melempem Jadi kita harus meniriskannya Dengan benar Caranya diberdirikan Seperti ini Biar minyaknya benar-benar tiris Setelah tiris disini Kita bisa letakkan di atas Tisu dapur Atau di atas kertas merang Seperti ini Biar minyaknya benar-benar terserap Nah kalau Tisunya sudah mulai basah Dengan minyak Bisa diganti Dengan tisu yang baru Nah ini pastelnya Sudah siap diseguhkan Untuk keluarga tercinta Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan ya Dan pastel ini Ternyata bisa dijadikan Inspirasi untuk isian snack box Nah tadi juga aku sudah bikin Paibuah Cucur dan juga cantik manis Nah untuk resepnya Semuanya Ada di Youtube channel kita Sajian sedap Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Youtube channel kita Biar semuanya tahu Sampai jumpa lagi Di Masak Bareng Korin Dadah Sampai jumpa lagi 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 Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut Tonton videonya Kalian wajib subscribe Youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan Video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya Kalau kalian suka Comment dan juga bagikan Ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi